Intro Kudis lagi di kawasan kuliner Kota Tanggerang nih Rasanya gak abis-abis ya jajanan kaki 5 disini Unik-unik dan lazis lagi Nah saking banyaknya kayaknya selalu ada yang baru juga nih jajanan kaki 5 disini Dan yang ameh tuh kok rasanya kayaknya semua pengen dicobain Ah emang ya jiwa doyan jajan tuh susah dilawan Oke kira-kira kita akan jajan apa ya kudis Yuk let's go Kita mulai dari jajanan ringan dulu yuk Daging ayam dan cumi crispy kayaknya lucu nih Menurut penjualnya ayam dan cumi crispy ini aslinya camilan receh ala Taiwan loh foodies Nah kalo di Taiwan sendiri sih nama jajanan ayam crispy ini disebut cheap pie foodies Lucu ya namanya pasti sering liat dong di mall-mall besar ya kan Yuk kita liat yuk cara bikinnya Pertama daging ayam bagian dada di filet dengan ukuran besar dan lebar Teknik filenya bener-bener spesial karena untuk mendapatkan daging yang lebar tanpa terputus foodies Nah daging ayam ini kemudian dibaluri dengan beberapa jenis tepung dan bumbu rahasia Hmm yang namanya rahasia biasanya hasilnya luar biasa ya Jika tabung dan bumbunya sudah terbalut merata daging ayamnya lalu digoreng sampai berwarna kecoklatan Terakhir tinggal diberi taburan bumbu sesuai selera aja Sip tinggal pilih di foodies ada bumbu belado, barbecue serta rumput laut Hmm wanginya juga harum banget Jadi kerancinya dapet, rasa ayamnya enak berasa banget, asinnya pas banget jadi gak keasinan Meski ayam dibalur dengan tepung yang cukup tebal, rasanya tetap crispy foodies Ini karena digoreng dengan suhu tinggi dengan teknik deep fry alias terendam minyak Bumbu dalam daging ayamnya juga meresap sempurna, super lazis Daging ayam non-crispy ini juga dibiarkan mengembang seperti kipas tanpa dipotong menjadi kecil-kecil Gede banget kan foodies, lihat ini rasa barbecue Saking renyahnya sampai kedengeran ya foodies pas perigigit chicken ya Daging ayamnya tuh lembut banget, sama kayak yang sebelumnya rumput laut, crunchynya dapet banget Semua varian rasanya sama sekali gak pedas, jadi aman nih buat yang gak suka rasa pedas foodies Tapi kalau yang doyan pedas, tenang ada bumbu cabai bubuknya kok Ini bisa request ya ke abang yang jualan Lihat tuh, tampilannya pedas banget kan Cuman gak tau rasanya, kita cobain cumi, makanan khas Taiwan Nah berbeda dengan ayam yang hanya menggunakan daging bagian dada Kalau cumi harus menggunakan seekor cumi utuh berukuran besar foodies Badan cumi sudah dibersihkan hingga putih bersih, kemudian dibelah dan dilebarkan hingga berbentuk seperti kipas Gak beda ya dengan yang ayam, cumi ini juga dimandikan dengan tepung yang guri dan crispy Crunchynya dapet sama, cuman ternyata tepungnya berbeda Kalau yang ayam ini pakai tepung biasa, kalau ini kayaknya pakai maizena Nah jadi saat digigit, cuminya berasa di samping itu ada rasa kayak cireng Lihat deh Jadi ini cumi rasa cireng atau cireng rasa cumi? Bisa aja Ferry, padahal doyan banget tuh ya Ini harganya 20 ribuan Sama, chicken, cumi harganya 20 ribuan foodies, receh banget kan Cobain camilan ala-ala Taiwan sekarang udah Yuk kita cobain camilan ala Jepang Tau dong kue favoritnya Doraemon, si kucing robot dari masa depan itu apa yuk Ya betul banget foodies, apalagi kalau bukan kue dorayaki Eh ngomong-ngomong berasa lagi keliling dunia gak sih? Padahal masih di kawasan kuliner pasar lama kota Tangerang Gede kakek lima ini menjual dorayaki dengan berbagai varian rasa Ada coko alias coklat, red bean, tiramisu, maca, dan rasa susu Kalau dilihat dari gambarnya sih, aduh semuanya menggiurkan ya foodies Yaudah biar gak bingung, kita cobain semuanya Dorayaki ini pantas Doraemon tuh suka banget Jadi coklatnya itu crunchy banget Bukan cuman meleleh, tapi crunchy Dan juga tepung si dorayakinya ini kenyal-kenyal pas gak terlalu padat Coklat yang digunakan memang bukan coklat biasa Tapi coklat yang ada butiran-butiran garing di dalamnya Jadi pas dimakan lembutnya dorayaki berpadu padan dengan manis garingnya coklat Aduh hai banget foodies Sekarang kita coba ini yuk, yang isinya red bean nih alias kacang merah foodies Spesial juga nih Ini sih, bikin meleleh Dia gak pelit banget Ini enak, luar biasa Wah gak kalah nih dengan rasa si coklat Isian kacang merah ini juga jadi favorit nih foodies disini Dan untuk rasa macanya nih dan tiramisu Ini juga sama dengan coklatnya Ada garing-garingnya gitu foodies pas dimakan Pecah banget di mulut Pecinta Doraemon wajib coba ya Gak usah jauh-jauh ke Jepang kok Disini juga ada dan lazis banget Ditambah nih foodies harganya juga super receh Cuma 8 ribu aja Mantul gak itu? Ini baru, fix Makan receh, harga receh, tapi rasa gak recehan Wuh!